Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan cara finishing pakai mobile leg dengan pelitur furnace jamboyo lihat video sampai akhir agar dapat hasil yang maksimal terima kasih langkah pertama kita dempul dulu permukaan kayu yang berlubang dengan mobile leg prokat dempul secara teriti tutup lubang kayu yang ada di bagian yang akan di finishing setelah di dempul kita campur mobile leg prokat dengan air ambil secukupnya dan campur dengan air secukupnya setelah itu kuas ke bagian yang akan di finishing kuas sampai merata setelah di kuas lanjut di amplas nomor 250 bagi yang melihat video ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya terima kasih proses pengembelasan ini agar pori-pori kayu menutup dan bulu-bulu halus lepas selesai di amplas langsung dilap agar cepat kering setelah kering lanjut amplas nomor 250 ampelas jangan terlalu ditekan dan amplas secara merata agar hasilnya maksimal lanjut pencampuran mobile leg 502 dengan air secukupnya saja perbandingan antara 50 dan 20 aduk secara merata agar bahannya tercampur setelah itu lanjut kuas ke bagian gayu secara merata setelah selesai penguasan secara merata diamkan dan keringkan setelah kering lanjut amplas nomor 250 lanjut campur furnis caboyong perbandingan antara 50 dan 20 kasih pertalit atau bensin secukupnya aduk agar bahan tercampur setelah itu kuas ke bagian kayu yang sudah di amplas tadi kuas secara merata agar dapat hasil yang maksimal terus kuas sampai merata setelah selesai penguasan lalu peringkan dulu setelah kering lanjut ampelas nomor 360 ampelas secara perlahan jangan terlalu ditekan setelah selesai pengampelasan di kuas lagi di kuas lagi dengan kuas yang dibungkus dengan kain halus kuas secara merata dan berhati-hati proses ini agar dapat hasil yang maksimal dan hasilnya merata setelah selesai penguasan lalu keringkan setelah kering dan langsung lihat hasilnya kuas secara hati-hati dan perlahan dan setelah selesai penguasan keringkan dulu setelah kering ini adalah hasilnya semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa membantu Anda cukup sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati